Halo Sobat Reban, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan makin sukses ke depannya. Untuk video kali ini, Sekilas Sinema akan berkolaborasi dengan channel Tampuan Film, yang akan membawakan anuger cerita yang pastinya seru untuk disimak. Oh iya, kalian jangan lupa juga ya untuk mampir dan subscribe channel Tampuan Film, yang link sudah teteh taruh di deskripsi. Oke Sobat Reban, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung simak videonya akan dibawakan oleh Mimin Tampuan Film. Check it out! Halo semuanya, balik lagi bersama Mabang Tampuan di sini. Bagaimana kalian kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas film Savage Selfation, di mana film ini menceritakan tentang aksi balas dendam yang brutal yang dilakukan oleh seorang pria terhadap kartel narkoboy. Karena mereka menjadi dalang kematian pacarnya karena terkena overdosis. Penasaran dengan alur filmnya? Yaudah gak usah banyak spoiler di awal, inilah filmnya. Kisah akan berfokus kepada dua orang sepasang kekasih yang bernama Selby John dan Red Ruby. Di mana kedua ini pecandu berat dan penikmat barang-barang haram. Dan di mana John ini bekerja di suatu perusahaan material besar sementara kekasihnya tidak bekerja. Dan mereka berdua sudah tinggal bersama di sebuah rumah pedesaan. Waktu demi waktu mereka habiskan untuk bercocok tanam dan juga saling menikmati narkoboy yang dibeli dari pengedar langganan mereka yang bernama Elvis. Hingga pada suatu saat John berjanji akan menikahi Ruby kekasihnya tapi mereka berdua harus bisa terbebas dari ketergantungan narkoboy. Mereka berdua pun mulai tidak menikmati barang haram itu karena mereka tidak memesan lagi dari Elvis. Dan mereka berdua merasakan sakau yang sangat menyiksa dan menyakitkan terhadap tubuh mereka. Hingga saat paginya Ruby pun mengajak John untuk bertemu dengan keluarganya dan meminta restu kepada keluarganya bahwa mereka berdua akan menikah di bulan ini. Keluarganya pun memberikan restu terhadap mereka berdua untuk menikah tapi dengan syarat mereka berdua harus menembus dosanya dengan cara dibaptis. Singkat cerita esok hari pun tiba. John kembali bekerja di materialnya sementara Ruby saat hendak keluar dari rumahnya ia bertemu dengan Elvis dan Elvis menawarkan paket narkoboy yang biasa ia nikmati bersama John. Tapi Ruby menolaknya tapi Elvis memberikan paket itu secara gratis kepada Ruby. Hingga dengan itu Ruby pun mengambilnya. Sesampainya di rumah ia langsung dikejutkan dengan kedatangan John yang sampai di rumahnya. Ruby pun sama sekali tidak mengatakan kepada John bahwa dia telah bertemu dengan Elvis. Malam pun tiba saat John tertidur pulas Ruby pun langsung menyuntikan barang haram itu yang diberikan oleh Elvis dan mulai nge-fly seorang diri. Di pagi harinya John pun terbangun dan ia terkejut karena Ruby tidak ada di sampingnya. Dan setelah itu John alangkah terkejutnya melihat calon istrinya yang sudah tak sadarkan diri. Dan ternyata Ruby sudah tidak bernyawa karena terkena efek overdosis dari barang haram yang ia suntikan semalam. Lantas tragedi ini sangatlah amat memilukan untuk John karena sebentar lagi ia berdua akan menikah. Dan setelah itu Ruby dipakaikan gaun pengantin oleh John lalu diserahkan ke vendeta untuk dibaptis di sebuah sungai walau sudah jadi mayat. Dan hal itu pun disaksikan oleh keluarga Ruby dan mereka pun sangatlah terkejut sekaligus bersedih karena Ruby yang harusnya akan menikah dalam waktu dekat harus tewas dengan begitu saja. Dan John pun amarahnya mulai bergejolak dan berjanji akan membantai semua bandar narkoboy dan juga kartel besarnya. Akan John habisi sampai ke akar-akarnya. Malam harinya John langsung mendatangi rumah Elvis dan akan menghabisinya menggunakan pistol Vaku. Tapi sebelum hendak dibunuh John menginterogasinya dari mana ia mendapatkan barang haram tersebut. Elvis pun dengan terdesak akhirnya memberitahu bahwa barang tersebut ia dapatkan dari seseorang yang bernama Darius. Dan ia sedang berpesta di sebuah hotel yang berada di kota. Kemudian setelah itu John pun langsung menghabisi Elvis tanpa ampun sedikitpun. Lalu mengambil beberapa perlengkapan amunisi di rumah Elvis. Sampainya di hotel Elvis langsung menginterogasi Darius dan menembak kedua kaki anak buah dari Darius. Pada akhirnya Darius pun memberitahu John bahwa ia disuplai oleh Powell kartel besar narkoboy yang berada di dekat hutan rimba. John pun langsung pergi ke lokasi yang Darius maksud dan berhasil menemukan markas besar kartel narkoboy itu yang didalangi oleh Powell. Setibanya di sana John berhasil membom mobil ekspedisi mereka yang akan mengirimkan sebuah paket besar narkoboy. Dan John langsung mulai menyerang semua penjaga seorang diri di markas itu dan peperangan pun tak terelakkan. Hingga pada akhirnya John pun berhasil masuk dan terlibat aksi baku tembak kembali dengan beberapa penjaga di dalam markas termasuk Powell. Tapi sayangnya Powell mencoba kabur dari John sehingga dengan itu John pun mengejarnya. Dan pada akhirnya Powell tertangkap oleh John yang hendak akan menelpon bos besarnya. Kemudian John mengambil ponsel milik Powell dan setelah itu ia telepon panggilan terakhir di ponsel Powell. Dan ternyata alangkah terkejutnya John mengetahui bahwa bos besar dari bisnis haram ini ialah pamannya dari rubi yang bernama Marco. Dan setelah itu John akan menembak Powell tapi sayangnya datanglah seri polisi yang bernama Nico besar rekan polisi wanitanya. Dan membujuk John untuk menyerahkan diri tapi tiba-tiba... Ya salah satu anak buah dari Powell muncul secara tiba-tiba dan berhasil menembak rekan wanita dari Nico sehingga dengan itu John pun menembak anak buah Powell. Seketika Powell pun berontak dan dengan terpaksa Nico pun akhirnya menembak Powell yang hendak akan menyerang John. Setelah itu rekan dari Nico dibawa oleh John dan Nico dengan mobil bak terbuka milik warga yang melintas di sebuah jalan raya untuk dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu John pun langsung datang ke rumah pamannya rubi yang bernama Marco. John pun datang dengan tangan kosong tanpa senjata satupun hingga dengan itu John pun mengatakan bahwa kau lah bos besar dari sebuah bisnis haram ini. Dan kau telah membunuh keponakanmu sendiri yaitu rubi. Kemudian Marco pun mengakuinya karena dengan bisnis haram inilah ia hidup berkecukupan bersama keluarga besarnya. Kemudian Marco mulai menembak John dengan pistolnya tapi John dengan cekatan berhasil menghindar. Dan pertarungan pun terjadi antara John dan Marco dan pada akhirnya John berhasil mengalahkan Marco. Lalu John menyuntikkan sebuah heroine ke leher Marco sehingga dengan itu kematian rubi terbalaskan karena matinya dengan cara overdosis dan tersiksa. Setelah John puas menghabisi Marco, John pun pergi ke sebuah sungai yang sudah ada pendeta di sana. Lalu John dibaptis untuk menyucikan dirinya. Dan John pun tewas di dalam pangkuan sang pendeta. Saat hendak dibaptis lalu pil empun. Oke bagaimana nih tentang film Savage Salvation ini cukup membangkitkan energi adrenalin kalian bukan? Dimana saat kekasihnya tewas overdose karena diberikan barang haram oleh Elvis. Maka dengan itu jiwa-jiwa kebrutalan John pun muncul dan berhasil meratakan kartel narkoboy terbesar di kutanya. Termasuk bos besarnya dari mereka yaitu Marco, paman dari rubi sendiri. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Jauhilah obat-obatan terlarang atau sejenis narkoboy yang lainnya. Karena hanya bisa merusak diri anda sendiri dan berujung pada kematian. Seperti halnya penyalahgunaan narkoba berpeluang besar menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Oke terima kasih untuk teh Yuli dari Sekilas Yanema yang telah mengizinkan Babang Tampan untuk berkolaborasi. Nantikan video kolaps kita selanjutnya ya. Oke Sobat Terbahan bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya. Karena cukup banyak adonan seru yang aku gak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Yanema. Jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih.